Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel Youtube Om Bob Indonesia Om Bob, tebang pohon di Monas? Karena revitalisasi kawasan Monas ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Dan Monas itu adalah lapangan besar yang ada di Jalan Merdeka sana ya Yang dekat Istana Presiden Kawasan Monas itu memang terkenal di mana-mana Di sana ada Tugu Nasionalnya ya Di atas pucuknya itu ada Mas Murni ya Yang kalau nggak salah 45 kilo Di dalamnya itu ada museum Jadi memang itu adalah kebanggaan warga Jakarta Nah sekarang ada pekerjaan yang mengatakan ini akan diadakan revitalisasi Monas Nah seperti diketahui bahwa kawasan Monas itu merupakan kawasan yang kekuasaannya itu ada di pemerintah pusat Ya walaupun lokasinya ada di Jakarta Karena ada sifat sejarahnya dan dekat dengan Istana Kepresidenan Jadi itu kawasan itu memang kawasan under control pemerintah pusat Nah sekarang dengan anggaran 114 miliar lebih Mau di revitalisasi Betul Nah kalau kita lihat revitalisasi gambar-gambarnya itu Itu memang itu memang akan dibangun pelasa Wah jadi diperlukan wilayah yang bebas besar sekali Nah oleh pemerintah DKI Jakarta Ini pohon yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun Kemarin kalau kita lihat di Monas itu kan sejuk, ayem, rimbun Menjadi salah satu paru-paru di Jakarta Itu tanpa ampun, tanpa bu, itu 190 pucuk pohon yang gede-gede itu ambiar Ditebang semua Nah hal ini sangat disayangkan oleh semua orang Bahkan orang luar negeri juga menyayangkan Loh Jakarta yang butuh paru-paru kok Pohon-pohon ini ditebangi semua Ya dimana cinta terhadap lingkungan itu Penebangan pohon gede-gede ini Sepertinya sudah dua kali Kemarin waktu revitalisasi trotoar Ya di Jalan Cik ini Itu juga pohon yang umurnya sudah 20 tahun, 30 tahun Ditebangi semua Ini terjadi lagi Ya rumpah-rumpahnya memang Kalau orang awam ngomong ini kok Boleh pekoro Waktu penebangan di Cik ini itu juga sudah banyak yang protes Ini di kawasan Monas yang sangat istimewa Nah ini pohonnya sekarang dihabisin semua Ya gimana lagi Keindahan yang dipunyai oleh Monas itu Menjadi sirna Nah ini ya sangat kita sesalkan Sebenarnya alasan dari penebangan ini apa sih Om Bob? Ya kalau kita lihat kemarin yang rame itu kan DKI nanti pada bulan Juni kan akan ada Lomba balap mobil listrik Formula E Yang biayanya itu lebih dari 1 triliun Ya Nah ini kan diperlukan sirkuit Nah sirkuitnya harus melalui Monas Nah karena banyak pohon kan ganggu Wah tanpa ampun Dan konon Penebangan pohon ini Atau revitalisasi ini juga Belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat Ya jadi ini Hantem kromos saja Kalau seperti ini yang dirugikan siapa Om Bob? Ya tentu yang dirugikan Pertama kali dulu yang menanam Ya Yang menanam itu dulu kan sudah sekarang mati ya Biayanya tinggi ya kan Nah udah jadi udah baik Sekarang ditebang Yang dirugikan nomor dua Masyarakat Jakarta Karena Jakarta itu kan kemarin Termasuk daerah yang polusi udaranya itu tinggi Dengan adanya pohon-pohon Sebagai paru-paru tadi itu Mestinya bisa agak berkurang Polusinya Nah sekarang kalau pohon sampai dihabisin Mana bisa mengurangi polusi Malah bertambah kan Betul Ya nomor tiga Yang dirugikan juga Adalah seluruh Masyarakat Indonesia Kok ya ada loh ya Paling sedikit nama baiknya kan Kok ada loh ya Pemimpin kita Di ibu kota ini Kok nekat men Pohon yang dimana-mana itu dipelihara Dengan baik-baik Ini kan ada contoh kan Itu ada beberapa kota itu Kalau ada pohon besar Yang menghalangi pintu masuk Itu kan harus ditebang Ya Atau ada pohon yang mau dijadikan tiang listrik Misalnya ya Itu Toh itu harus bayar nama pemerintah loh Satu pohon itu 50 juta Atau 25 juta rupiah Kan berarti kan betul-betul Menganggap pohon itu adalah sesuatu yang Sangat berharga Nah ini kok malah ditebang Ya kan malu Kok punya pemimpin yang tanpa mikir panjang Langsung ditebang saja Memang nebangnya gampang sekarang Kalau dulu pake kampak Sekarang kan enggak Pake garaji mesin itu Warrrr Warrrr Yang motong seneng Karena setelah dipotong itu jadi kayu bakar kan Iya Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob